Yes, Delima! Mana suaranya pendukung Delima! Wow, rame sekali. Banyak juga pendukung Delima ya. Oke, baik. Apakah pendukung yang memenuhi studio pada malam hari ini? Ini membantu untuk men-support Delima akan vote SMS ataupun likes Instagram. Kita akan lihat dulu dari klasmen sementara untuk SMS. Terlebih dahulu hasilnya adalah Delima. Ada di posisi kedua. Dengan 26 persen. Delima! Kita lihat klasmen sementara hanya dari SMS. Coba kita akan akumulasikan dari SMS dan Instagram untuk Delima Tanjung Balai. Apakah bisa merubah hasil klasmen? Ini dia SMS dan Instagram. Hasil klasmen sementara untuk Delima! Turun ke 20 persen posisi ketiga. Oke. Sekarang bagaimana ketika hasil SMS dan Instagram ditambah hasil dari Dewan Juli dan hasil klasmen sementaranya adalah... Pertama dengan 23 persen. 23 persen. Tapi ini Delima simpatnya masih sementara. Di mana tadi sebelumnya Vandi ada di posisi pertama. Digeser. Digeser kembali oleh Delima. Ya. Jangan terlena untuk yang lainnya karena belum tampil Delima. Oke kita langsung saja dengarkan dari Dewan Juli. Komentar dari Benigno. Oke Princess. Princess Delima. Thank you. Bukan Delima. Ya masalahnya kalau aku yang bilang thank you gak ada masalah dah. Enggak. Mewakili. Delima. The Demit diem ya. Delima nih yang disuruh ya. Ayo Little Princess. Dibilang bagus banget malam ini. Bagus. Kurang. Karena gini. Delima itu kebantu di lagu Pesta Panen. Jujur. Kebantu dimananya? Apa ma'am? Kebantu dimananya? Justru saya murka disitu. Hah? Murkanya dimananya? Mbak Berta. Master Berta tahan dulu ada saatnya. Iya, iya, iya. Sebentar. Oke. Menurut saya dari yang lagu pop. Cinta terbaik. Bang Jono. Itu kamu kurang konsentrasinya. Sangat-sangat kurang. Kamu berpikir untuk melakukan semua pergerakan kamu. Tapi mengakibatkan cengkok dan dutih kamu bikin. Kadang-kadang jadi kasar. Delimanya kelihatan juga ragu. Apalagi di Bang Jono. Di Bang Jono delima juga merasakan itu. Belibet. Karena delima juga saat ganti baju. Ada rasa ketakutan mic-nya akan sampai gak ya? Saat saya harus mengisi vokal itu udah harus sampai gak ya mic-nya. Disitu ada perasaan seperti itu. Jadi terus nada rendah kamu juga. Jadi nada rendah harus belajar lagi. Untuk Pesta Panen. Ya seperti Mbak Berta bilang. Kalau Mbak Berta nanti kita denger versinya Mbak Berta ya. Kalau saya ngeliat cengkok kamu lebih mantap di Pesta Panen. Dan kamu berusaha untuk bangkit lagi dari keterpurukan kamu di dua lagu tadi. Jadi delima sayang. Belajar lagi. Jangan pernah puas. Walaupun sekarang kurang mantap. Mudah-mudahan. Yang datang disini mana suaranya yang dukung delima. Nah. Delima tidak butuh hanya suara yang kenceng. Dia butuhnya SMS. Betul. Oke. Jadi kalau memang pengen ngeliat delima tetap bertahan di KDI ini. Ayo SMS delima yang banyak. Karena insya Allah saya sih yakin dengan delima. SMS like instagram. Mudah-mudahan delima tetap terus mau belajar. Belajar dan menjadi yang terbaik di KDI 2018 ini. Oke saya ya. Terima kasih udah. Oke terima kasih udah. Master Berta. Oke. Yang paling awal saya tidak akan pernah bosan. Master Berta sesaat lagi. Oke. Karena kita akan lihat ada yang mau bagi-bagi hadiah dulu nih. Wow. Ini dia. Hai guys. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa ya nonton video lainnya disini. Subscribe juga channel KDI MNC TV. Disini. 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 Disini.